Islam melarang berbuat syirik Yang terindahnya Islam Islam melarang berbuat syirik Dan syirik hukumnya haram dalam Islam Dosa besar yang paling besar Kemungkaran yang paling mungkar Maksiat yang paling maksiat Ketika kita melarang orang Berbuat syirik Karena itu ajaran Islam Ketika kita melarang orang Pergi ke kubur-kubur wali Untuk minta sesuatu Bukan kita menjelekan para wali Tidak Bukan kita menjelekan para ulama Tidak Kita larang mereka datang ke kubur wali Untuk minta sesuatu Karena gak boleh Minta Kepada Allah Berdoa kepada Allah Wali-wali itu gak punya apa-apa Gak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa merulak bahaya Tidak bisa Bukan kita mengatakan bahwa Salafin mencelak para ulama Merusak para wali Tidak Karena Islam melarang Kita datang ke kubur-kubur Untuk minta sesuatu Gak boleh Kalau ziarah kubur boleh Ingat Ziarah kubur boleh Ziarah kubur tujuan Ziarah kubur Yang pertama Mengucapkan salam Kepada mereka Yang kedua Mendoakan mereka Mendoakan mereka Yang ketiga Yaitu agar kita mengambil pelajaran Bahwa kita pasti akan mati Bahwa kita akan kembali kepada Allah Supaya kita ingat kepada akhirat Dan supaya lembut hati kita Dengan ziarah kubur itu Itu tujuan ziarah kubur Tapi kan tujuan ziarah kubur Untuk Baca Al-Quran di sana Bukan ajaran Islam Islam gak pernah mengajarkan demikian Untuk minta Berdoa kepada Allah Di sisi kubur Bukan demikian Ajaran Islam Apalagi minta ke kuburnya Para wali Atau kiai Atau ustad Atau syekh Atau yang lainnya Gak boleh Sama sekali Mereka gak bisa memberikan manfaat Dan mereka gak bisa Menolak bahaya Ini syirik perbuatan ini Dan syirik hukumnya Haram dalam Islam Dan perbuatan syirik Dosa besar yang paling besar Dan tidak akan diampuni oleh Allah Inna Allah Layakfiru Yishraqabihi Wayakfiru Maduna Dalika Limayisha Sesungguhnya Allah Tidak mengampuni Orang yang berbuat syirik Allah mengampuni dosa selain itu Bagi saya Yang Allah Kendaki Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati